Buat setiap suami, doain istri sekali aja seumur hidup juga gak apa-apa Doain istri di depan dianya Jangan di belakangnya mulu doain Ya Allah panjangin umur istri saya, sehatin badan istri saya Jangan cuma nulang tahunnya doang Dan Ibn Majah menriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa radahu Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi istrinya Dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku Nabi s.a.w Buat yang laki-laki jangan ngerasa Dan jangan pernah seorang suami atau istri mengatakan Saya di mata orang baik, kenapa di mata istri saya saya gak baik Nah ini gak boleh nih Jangan ya Jangan kitanya bersikap baik kepada orang lain di luar Tapi kita bersikap buruk di dalam Ini jangan Bersikap baik di antara satu sama lainnya Nanti kadang suami bilang Saya ini lebih diterima di orang lain Orang lain menganggap saya baik Kenapa yang namanya istri saya gak menganggap saya baik Ya emang elunya di tiap hari 24 jam di depan istri lu Kalau seandainya seorang suami Cuma hidup 8 jam sama istri Istri gak tahu tingkah laku seorang suami Ini kan istri pasti tahu Apa dan apa yang diperbuat oleh seorang suami di dalam rumahnya Istri pasti tahu Orang lain di luar sana cuma ketemu 2 jam Ya 2 jam berlaku baik Tapi Alhamdulillah kita Allah tutup aib kita Kalau seandainya Allah buka aib kita Ibu gak bakal mau datang ke majlis ini Karena ngeliat dosa saya begitu banyak Ibu gak bakal mau datang ke majlis Ada salah satu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor Beliau seseorang yang alim yang salih Satu waktu Jum'atan beliau gak ada Sedangkan rumahnya dempet sama masjid Beliau gak salat Jum'at Didatengin Habib Syuf Antum ini seorang yang alim Antum seorang wali Kenapa gak salat Jum'at Senyum Habib Abdullah bin Muhsin Besok Jum'atnya lagi Itu orang yang ngomong bareng sama saya Datang Ini mereka yang punya batin yang baik Hubungannya kepada Allah baik Awliya Dibuka hijabnya ini orang Duduk di masjid Teriak dia Kaget Yang datang Muka ada yang kayak babi Ada yang kayak monyet Ada yang kayak anjing Mukanya kenapa Ini dosanya mereka Aib Sekarang kita ditutup sama Allah Apa yang dilihat orang salih itu Mereka ini adalah seseorang Yang melihat sifatnya orang tersebut Binatang itu kan punya sifat Betul ya Yang monyet tomak Tangan kanan ngambil makanan Masuk ke dalam makan Tangan kiri lagi ngambil juga Mulut yang kini masuk Tangan kiri masukin lagi Ada yang ngasih lagi Makanan kaki kanan ngambil Kaki kiri ngambil Ini penuh makanan Mulut udah penuh Tangan ngambil Ini ngambil Temboloknya juga Penuh Ini yang dikatakan Tomak Sifat yang nampak Dari wajah kita Kita ini Alhamdulillah Allah tutup aib kita Mudah-mudahan Allah tutup aib kita Terus sampai Yomil Qiyamah Allah jaga Jangan pernah Ngebongkar aib Saudaranya Ingat Orang punya kejelekan Jangan kita bongkar aib Udah diem Cukup kita sama Allah yang tahu Selebihnya jangan Kenapa? Saat kita menutup aib seseorang Allah akan menutup aib kita Insya Allah Dan Nabi SAW mengatakan Dan aku adalah orang yang terbaik Bagi istriku Nabi tidak bilang Kalau Nabi ini terbaik untuk umatnya Tidak Tapi Nabi mengatakan Aku terbaik untuk istriku Adil Baik Santun Akhlak Adab Tidak pernah berhenti doa Satu waktu Siti Aisyah Lagi sholat Rasulullah doain Ya Allah Ampuni dosa Aisyah Terima amal ibadah Aisyah Dan masukkan Aisyah ke dalam syurga Siti Aisyah Begitu selesai sholat Datang ke Nabi Didoakan aku Ya wahai Aisyah Apa yang kau rasakan? Oh bahagia Ya Rasulullah Senang bukan main Begitulah caraku Mendoakan umatku Kata Nabi SAW Jadi sebelum Siti Aisyah Ya kita dulu yang didoain Nabi Makanya buat Setiap Suami Doain istri Sekali aja Seumur hidup juga Gak apa-apa Doain istri Di depan Dia Jangan di belakangnya Doain Dan gitu juga Sama anak Ibu Ngeliat nih Anak lagi lewat Lagi main nih Doain Ya Allah Ini anak saya Kenapa begini? Jangan begitu Ya Allah Ini anak Buh bandul amat Jangan Ya Allah Jadiin Kalau enggak anak saya Keturunan saya Ya Allah Dari anak-anaknya Anak-anak saya Jadi anak yang soleh Anak yang taat Yang bisa ngangkat Derajat kedua orang tua Bisa ngampunin Setiap Apapun yang Dia buat dosa Allah ampuni dosanya Nah ini Ini doa Kenapa? Doa setiap Apa yang kita sebut Yang namanya orang tua Doanya enggak dihijab Sama Allah Kita doanya Sama Allah yang baik-baik Ya Kalau anak lagi bandul Namanya anak-anak Wajar Ya Tegur yang baik Seandainya ibu Lagi mau Nyuruh anak Mau tidur Nah Kencing dulu Kencing Cuci muka Cuci tangan Cuci kaki naik Jangan begitunya doang Sebutin Pipis dulu Ikutin sunahnya Nabi Istinjak selesai Itu ambil wudhu Cuci mukanya Cuci tangannya Basuh kakinya Ini diajarin Kenapa? Yang setiap kali ibu mengatakan Nah cuci muka Cuci tangan Cuci kaki itu Maksudnya itu wudhu Jangan Kalau belum cuci kaki Belum cuci muka Belum cuci tangan Enggak boleh tidur Jangan Jangan begitu Jangan menakuti sesuatu Yang gak ada dasar Ya Jangan ditakutin Tapi Diingatkan Ya Menjadi orang tua yang baik Menjadi suami yang baik Menjadi istri yang baik Buat siapa? Buat pasangan yang masing-masing Kita gak perlu sempurna di mata orang Yang kita Saya bilang sama istri Kakak bukan orang yang sempurna Tapi saya berusaha untuk menjadi Seorang yang sempurna Buat istri saya Buat apa kita sempurna di luar Tapi di dalam rumah tangga kita Kita gak sempurna Kan begitu Sempurnain buat keluarga kita Jangan pernah kita menyempurnakan diri Kepada orang lain Tapi sedangkan kita di dalam rumah Kita gak sempurna Ya Faham semua disini? Insya Insya Allah Sampai jumpa